Anjing sering disebut-sebut sebagai hewan paling setia yang dapat dipelihara oleh manusia. Di antara kesetiaan tersebut pasti juga disertai dengan kepintaran tersendiri. Bahkan, beberapa dapat disebut sangat pintar di mana mereka dapat membantu aktivitas sehari-hari tuannya. Jika Anda menginginkan anjing yang cerdas untuk dilatih atau menjaga rumah, mungkin 10 anjing ini dapat menjadi pilihan tersendiri bagi Anda. Akan tetapi, biasanya kecerdasan anjing, mempengaruhi aktivitasnya sehingga akan lebih baik Anda harus aktif bersama anjing Anda. Berikut merupakan 10 anjing tercerdas di dunia versi channel orang Indonesia. 10. Australian Cattle Dog Ras anjing satu ini merupakan campuran dari anjing drover dengan bingo. Dijinakan oleh George Hall pada tahun 1840. George Hall menamakan anjing ini sebagai, house healer. Di mana nama tersebut bermula saat dia membutuhkan anjing gembala untuk mengumpulkan ternaknya. Walaupun anjing gembala yang paling terkenal saat itu adalah anjing drover. Namun, Australian Cattle Dog merupakan anjing campuran yang lebih pintar, terutama dalam menggembalakan hewan dari jarak yang dekat. Australian Cattle Dog dapat berusia antara 12 sampai 14 tahun lamanya. 9. Rottweiler Dikenal sejak berdirinya kerajaan Roma. Rottweiler digunakan untuk mengembalakan domba dan juga menjaga hewan peternakan di malam hari. Bahkan karena kepintarannya, anjing ini telah digunakan sebagai penjaga. Atau pengirim pesan ketika Perang Dunia I dan II berlangsung. Rottweiler dapat berusia antara 10 sampai 13 tahun lamanya. Biasanya, anjing ini digunakan sebagai anjing penjaga di rumah. Dengan bentuk tubuhnya yang besar dan kekar. Tentu sebagian orang akan ragu untuk memasuki halaman rumah Anda yang dijaga anjing ini. 8. Papillon Papillon telah menjadi salah satu anjing yang paling banyak dipelihara sejak abad ke-16. Berasal dari Itali, ia dikenal sebagai peranakan dari anjing, Dwarf Spaniel. Anjing ini, memiliki nama papillon dikarenakan oleh bentuk telinganya yang melandai dengan corak. Bulu yang menyerupai kupu-kupu, papillon sendiri berarti kupu-kupu dalam bahasa Perancis. Papillon, dapat berusia antara 13 hingga 16 tahun. Walaupun anjing ini tergolong kecil. Namun anjing ini sangat sensitif akan suara asing yang tidak dikenalnya. Walau dikategorikan sebagai salah satu dari anjing paling pintar di dunia. Papillon, juga tergolong tipe anjing yang posesif dan cemburu akan majikannya. 7. Labrador Retriever Jika dilihat sekilas, Labrador Retriever memiliki bentuk yang mirip seperti Golden Retriever. Akan tetapi yang membedakan adalah warna dari anjing ini. Labrador Retriever memiliki kemampuan untuk berenang dalam jarak jauh di suhu air yang dingin. Labrador Retriever biasanya digunakan untuk perburuan bahkan sebagai anjing penyelamat di air. Labrador Retriever dapat berusia antara 12 sampai 16 tahun lamanya. Jika Anda memiliki anjing ini, pastikan Anda menjaga asupan makan dan latihan yang diberikan atau ia akan mengalami kegemukan. 6. Setlan Sepdog Berasal dari variasi anjing Islandia yang ditemukan di Kepulauan Setlan. Setlan Sepdog memiliki rupa yang mirip seperti anjing koli. Dan memiliki kemampuan yang sama seperti anjing koli. Sebagaimana namanya anjing ini? Setlan Sepdog umumnya digunakan di perternakan sebagai anjing gembala sapi maupun domba. Setlan Sepdog memiliki umur hidup dari 12 hingga 14 tahun. Bulu dari anjing ini cukup lebat. Sehingga memerlukan perawatan khusus agar bulunya tidak rontok maupun rusak. Disarankan bagi pemilik anjing ini untuk mencuci bulunya seminggu dua kali. 5. Doberman Pinscher Anjing ini terkenal akan keberaniannya dan sifat temperamentalnya. Selain sebagai salah satu anjing terpintar di dunia. Doberman Pinscher juga adalah salah satu ras anjing paling berbahaya di dunia. Anda sebaiknya tidak macam-macam dengan anjing ini khususnya saat memasuki teritori mereka. Anjing ini dikenal memiliki stamina yang besar. Sehingga sebagian besar anjing ini digunakan di kepolisian maupun sebagai anjing pelindung. Doberman Pinscher memiliki jangka hidup 9 hingga 15 tahun. Tubuh mereka tidaklah memiliki bulu yang lebat. Sehingga jangan biarkan anjing ini di suhu yang dingin. Walaupun disebut-sebut sebagai salah satu ras anjing paling agresif. Ada juga ras Doberman yang tidak begitu agresif dan cocok untuk dipelihara sebagai teman bermain. 4. Golden Retriever Ini dia ras anjing yang cukup populer karena kepintaran mereka. Merupakan salah satu ras anjing yang paling banyak diminati untuk dipelihara. Apalagi pada tahun-tahun kemunculan film layar lebar Air Bud. Nama ras anjing Golden Retriever sangatlah populer saat itu. Dan juga membuat mereka disebut-sebut sebagai ras anjing terpintar di dunia. Terkenal sebagai ras yang penyayang. Setia, sabar dan bahkan cocok dengan anak-anak kecil untuk diajak bermain. Memiliki rentang umur hidup dari 12 sampai 15 tahun lamanya. Walaupun disebut sebagai anjing yang ramah. Tapi ternyata awalnya anjing ini merupakan anjing yang digunakan untuk berburuk. Hal ini dikarenakan daya ciumnya yang kuat dan kepintarannya, sehingga memudahkan untuk dilatih. Bahkan, Golden Retriever tidak ragu-ragu untuk berenang di air demi mengambil tangkapan hasil buruannya. 3. Jerman Sefer Merupakan anjing yang pemberani dan terkenal akan ketangguhannya. Oleh karena itu ras anjing ini sering digunakan di kepolisian, khususnya sebagai anjing pelacak. Jerman Sefer memiliki insting melindungi yang sangat kuat. Bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu anjing penjaga terbaik di dunia. Rata-rata rentang hidup mereka mencapai 11 tahun. Dimana dalam rentang waktu tersebut mereka sangatlah aktif namun mungkin sedikit teritorial. Jika terdapat orang asing yang mendekati anjing ini, sebaiknya berhati-hati. Dikarenakan anjing ini bukanlah tipe anjing yang dapat bersahabat langsung dengan orang asing yang, mendekatinya kecuali orang yang dikenalnya. Inilah juga alasan mengapa anjing ini adalah salah satu ras anjing paling berbahaya di dunia. 2. Pudel Walaupun memiliki perawakan yang mungil dan anjing yang terkenal akan bulu uniknya ini. Ternyata pudel merupakan anjing yang awalnya digunakan untuk melakukan perburuan burung. Bahkan pudel dapat digunakan untuk menjaga rumah. Anjing ini juga memiliki tingkat kecerdasan tinggi sehingga mudah untuk dilatih. Kekurangan mereka adalah pudel merupakan anjing yang sensitif. Sehingga sebaiknya Anda tidak selalu meninggalkan anjing ini sendirian. Jika Anda memiliki pudel, sebaiknya, Anda menyikat bulunya setiap beberapa kali dalam seminggu serta memotong bulu yang berlebih. Pudel dapat bertahan hidup 13-15 tahun lamanya. 1. Border Collie Anjing ini lebih dikenal sebagai pengembala domba di negara Inggris dan Skotlandia. Border Collie disebut-sebut sebagai ras anjing paling pintar di dunia. Mereka adalah anjing yang aktif dan sangat mudah untuk dilatih. Umur dari anjing ini memiliki kisaran antara 12-13 tahun, dengan berat mencapai 12-20 kg. Disarankan bagi yang ingin memelihara anjing ini di rumah. Sebaiknya jangan meninggalkan anjing ini sendirian tanpa aktivitas. Karena dapat mengakibatkan Border Collie menjadi nakal dan merusak perabotan rumah Anda. Bahkan, tidaklah jarang bulu mereka akan rontok apabila ditinggalkan sendirian tanpa aktivitas. Jadi, bagi Anda yang mempunyai kesibukan sebaiknya tidak menjadikan anjing ini sebagai pilihan, peliharaan. Demikianlah informasi yang dapat disampaikan oleh channel Orang Indonesia. Semoga informasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel Orang Indonesia dan aktifkan notifikasi Anda. Agar Anda mendapatkan notifikasi update video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih.